Beredar di media sosial, video driver ojol dibukuli seorang pria usai turunkan penumpang di Jalan Pelita, Sekip Bendung, Kecamatan Kemuning, Palembang pada selasa 11 April 2023. Pada video singkat, unggahan pemilik akun Instagram Edmemo Medsos menunjukkan seorang driver ojol yang baru saja menurunkan penumpangnya di depan rumahnya. Saat ia hendak melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba saja ia berpepasan dengan seorang pemotor yang juga melintas di jalan yang sama. Merasa jalannya terhalang membuat pria itu emosi. Sang driver ojol yang menyadari hal itu pun langsung memundurkan motornya agar pria itu dapat melintas. Namun alih-alih melaju pria itu malah menghentikan motornya di tengah jalan. Dengan begitu pria itu langsung memukuli sang driver ojol hingga korban terjatuh. Sadar akan keributan itu membuat wanita yang menumpangi ojol tersebut langsung kembali dan berusaha melerai keduanya. Namun meskipun demikian, pria yang tampak emosi itu masih terus berusaha memukuli sang driver ojol. Dikutip dari Tribun Palembang, menurut keterangan korban, Zulkarnain berusia 58 tahun diduga bahwa pelaku memukulinya untuk dijadikan pelampiasan masalah pribadi. Akibat pemukulan itu, Zulkarnain mendapatkan beberapa luka di tubuhnya. Ia juga mengalami trauma yang membuatnya memutuskan untuk beristirahat selama beberapa waktu sembari menunggu kondisinya membaik. Kabar ini menyebar luas dengan cepat hingga membuat rekan sesama ojol melakukan aksi solidaritas dengan mendatangi rumah pelaku. Namun saat itu pelaku telah melarikan diri. Orang tua pelaku yang tak terima kediamannya tiba-tiba didatangi banyak ojol itu pun berujung tersulut emosi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Padang.